Intro Saya sangat menikmati film ini, ini kali kedua saya nonton Spotlight juga paparan dari pencerahan dari buruk adek yang lebih banyak tadi menggali kerja jurnalisme membongkar skandal kekerasan seksual para pastur nah saya melengkapi diskusi menggali sisi skandalnya skandal kekerasan seksual para pastur berita ini dimuat di Boston Globe tahun 2002 87 pastur lakukan kekerasan hanya di Boston dan ini segera menjadi heboh di Amerika tahun 2002 nah yang tak ada di film ini adalah peristiwa selanjutnya setelah ini beredar lalu berkumpul lah itu sebagian para pastur dan uskupnya di Amerika di tahun 2002 mereka berkumpul dan ingin tahu lebih jauh seberapa parah sebenarnya kekerasan seksual yang dikerjakan para pastur tak hanya di Amerika tapi di dunia nah dari pertemuan ini lalu mereka menyewa yang namanya itu John Jay College untuk melakukan satu riset yang mendalam nah inilah John Jay Report di tahun 2004 hasilnya ini riset yang paling masif yang paling besar mengenai kekerasan seksual pastur yang terjadi skupnya itu di dunia dan waktu yang di riset itu 50 tahun dari tahun 1950 sampai 2002 jadi 52 tahun mereka mengenai aneka kasus yang muncul di dunia dan didapatilah ada sekitar lebih dari 10.000 kasus 10.000 individual yang menggugat para pastur dan yang digugat lebih dari 4.000 pastur jadi ada satu riset mengenai pastur di 50 tahun kerja mereka di seluruh dunia yang melibatkan 4.000 pastur yang digugat dan lebih dari 10.000 perubatan di dunia tapi dikerjakan oleh John Jay College dan itu sudah ditaruh di google namanya John Jay Report tahun 2004 2004 nah yang menarik tiga temuannya pertama mengenai karakteristik dari korban ternyata memang dari kasus yang banyak itu di 40 tahun itu 70% korbannya adalah laki-laki jadi pastur ini memang ternyata lebih memangsa laki-laki tiba-merepuan laki-laki ternyata yang lebih banyak dari korbannya dan usia paling banyak menjadi mangsa itu adalah 11 sampai 14 tahun 40% di usia itu jadi bukan anak-anak yang jauh lebih kecil tapi ini yang dianggap berondong muda ini usianya 11 sampai 14 tahun itu 40% yang menjadi korbannya itu dan umumnya korban adalah orang yang kenal dengan pastur itu family dari korban itu kenal dengan pastur itu ini dari segi korban nah dari segi pastur yang juga menarik adalah di kala riset ini dikerjakan di dunia ada sekitar 100 ribu pastur di seluruh dunia yang secara formal dituntut oleh korban itu ada sejumlah 4 ribu pastur jadi dia ambil saja satu kesimpulan formal bahwa 4% dari seluruh pastur melakukan kekerasan seksual dari yang dilaporkan tidak-tidak tahu yang tidak dilaporkan jadi 4% dari populasi pastur melakukan kekerasan seksual itu pertama namun dari survei ini menunjukkan juga bahwa 75% dari laporan ini tidak dilanjutkan oleh polisi karena ternyata 75% dari kasus yang dilaporkan ini pastur itu sudah mati artinya apa? arti kasus ini baru diangkat oleh korban sudah lama sekali setelah dia menjadi dewasa juga seperti tadi kasus di film ini ditunjukkan ini waktu saya 11 tahun dia sudah dewasa jadi waktu dia masih kecil tidak digugat itu ketika dewasa baru dibawa ke polisi tapi 70% pastur yang dibawa kasus itu tak lagi di eksplor polisi karena sudah mati nah dapatlah seribu kasus yang di eksplor oleh polisi dari seribu kasus itu kira-kira 30% pasturnya itu disalahkan dan 100 orang di penjara jadi itu populasinya itu ada 100 ribu pastur 4 ribu yang kemudian bermasalah lalu sekitar seribu saja yang diinvestigasi lalu 300 yang disalahkan 100 yang di penjara itu data 50 tahun kerja ke pasuran itu survei dan ini juga dan sekaligus report dari aneka tempat itu dikenal sebagai John Jay Report 2004 cuma yang menarik topik ketiga itu adalah laporan ini tidak menyinggung sama sekali dan menolak menyalahkan ini karena selibasi karena keharusan pastur yang tidak kawin dan tidak boleh melakukan hubungan seksual dia menolak menyatakan ini penyebab dari mengapa begitu banyak keseksual terjadi pada pemuka agama katolik yang tidak terdengar di pemuka agama Kristen misalnya pendeta protestan walau sama-sama mengikut Yesus sama-sama percaya Injil pendeta tidak terkenal skandal ini tapi pastur terkenal skandal itu dia tidak kaitkan masalah selibasi itu namun di tahun 2011 karena menurut dia dia melihat dalam dekade 60-70-80 itu naik turun jumlah kasusnya itu sementara selibasi itu dikerjakan sejak abad yang lama dan berarti naik turunnya kasus ini tidak tergantung pada selibasi menurut dia tapi pada hal lain tidak banyak dalam ini dia namun di tahun 2011 juga ada di google 100 teolog Eropa bergabung mereka membuat surat kepada fatikan meminta agar fatikan mulai mempertimbangkan bahwa selibasi keharusan tidak menikah keharusan tidak hubungan seksual itu jangan lagi menjadi kewajiban formal untuk menjadi pastor karena mereka yakinnya itu juga menjadi sebab nah itu menarik ada 100 teolog itu mereka bereaksi karena tadi John Jay report John Jay report itu karena film ini karena ada report dari Basel Globe jadi kita lihat efek dari riset itu begitu luas nah yang menarik itu adalah terjadi debat kemudian apakah selibasi ini lifestyle bagi pastor yang mau jadi pastor itu harus direvisi apa tidak jadi perdebatan bahkan terhadap termasuk PUP sekarang pun mendiskusikan ya yang menarik ini 100 teolog menyatakan tiga alasan mengapa selibasi harus direvisi oleh fatikan pertama dikatakan bahwa kewajipan tidak menikah kewajipan tak boleh hubungan seksual sebagai syarat jadi pastor itu bukan doktrin dari injil karena dari riset yang dikerjakan dari abad awal ketika Yesus lahir sampai 400 tahun kemudian semua pastor menikah sampai abad keempat semua pastor menikah bahkan Peter Peter itu adalah Pope yang pertama juga punya istri tradisi selibasi baru dimulai di abad keempat yang lebih banyak mengadopsi selibasi mong mong pendeta-pendeta buddha yang melakukan selibasi karena itu dia bukan doktrin tapi dia hanya sebuah tindakan disiplin yang terbukti juga di abad 15 para pasuk-pasuk agung seperti Martin Luther dia pun berontak dan yekawin yang dilahirkan itu agama protestan Calvin juga berontak dan yekawin dilahirkan itu Calvinis jadi protestanism Calvinism itu adalah pemberontakan terhadap sistem Kristen lama katolik itu dan mereka menyatakan pendeta boleh nikah ya itu pertama alasannya bahwa ini sebenarnya bukan doktrin Kristen ini hanyalah satu bentuk modifikasi dari selibisi dan itu sudah saatnya harus ditinjak ulang nah alasan kedua adalah dengan adanya aturan selibisi di dunia itu banyak sekali membuat orang-orang yang qualified untuk menjadi pastor menjadi gugur karena mereka gak mau lagi itu di dunia yang beneran kok gak kawin gitu kan kok gak ada hubungan seksual itu akibatnya yang masuk ke dalam kategori pastor yang dianggap memenuhi syarat makin sedikit dan mungkin tidak tidak sekualitas jika itu dibuka syarat nah yang ketiga yang menarik itu adalah alasan psikologis menurut mereka mewajibkan tidak menikah tidak hubungan seksual kepada pastor itu ada lifestyle yang tidak sehat itu dari riset mereka itu secara psikologis karena itu hormonal seksual yang tidak semua orang punya gift bisa untuk selibisi bagi mereka punya gift secara hormonal memang bisa mungkin dia bisa tapi kalau dia tidak bisa dipas seperti itu yang terjadi adalah justru dia melebar menjadi sekantar itu secara hormonal dia memang terstruktur rendah seksual drive-nya itu ada orang seperti itu jadi ada orang yang sangat rendah seksual drive-nya ada juga yang libido juga yang tak ampun tingginya itu nah itu itu sesuatu yang gak bisa diatur itu datang melalui geng nah tiga alasan itu dikebukakan itu terjadilah itu debat yang sangat dalam sampai akhirnya pop sekarang ini yang mau dorat membuat statement dan juga bisa dilihat di google dia katakan bahwa selibisi itu bukan bagian dari iman tapi itu adalah bentuk disiplin agar para pastor lebih punya waktu untuk service kepada gerejanya itu pada waktunya kata dia itu bisa direvisi namun di era saya saya memilih memeliharanya karena menurut dia dengan selibisi dengan tidak menikah tidak punya keluarga maka para pastor lebih menikah dengan gereja itu lebih mengerjakan public service nah ini sisi skandal tadi yang ternyata efeknya jauh kefatikan sana nah saya bisa menduga karena ini dorongan modern ini begitu besar pada waktunya saya kira nanti ini hanya prediksi bahwa nanti ini turun derajatnya bahwa tidak menikah atau tidak hubungan seksual itu di kalangan patikan mungkin tak lagi menjadi wajib tapi hanya anjuran mungkin ya bagi mereka yang ini yang bisa dianjurkan tapi yang tidak bisa karena apakah tadi iya ternyata efeknya begitu besar bagi orang yang tidak bisa mengontrol hormonnya dan keluar menjadi satu kekerasan seksual yang terjadi yang paling mudah kepada mereka yang dikontrol oleh pasur itu anak-anak itulah yang dibawa kontrol pasur itu adalah anak-anak itu jadi itu dari sisi kekerasan seksual nah kedua dari sisi hilangnya investigative report mas media masyarakat tidak bisa survive tanpa ada agen yang terus-menerus mendidiki aneka kasus tersebut jika mas media tak ambil itu karena memang susah secara komersil ini akan diambil oleh yang lain jadi kita pun tak terlalu bersedih mungkin koran tak mengambilnya tapi akan lahir aneka lembaga lain yang akan mengambilnya tanpa itu kita tak survive karena kita membutuhkan untuk tahu lebih detail mengenai banyak hal salah satunya yang kebanyakan itu gempar dari Panama Papers ini juga satu gempar yang luar biasa efeknya beberapa politisi mundur gara-gara ini di kita pun lumayan ininya dorongannya bahkan terakhir itu dorongan supaya Rini pun dibuang dari kabinet karena ada namanya di Panama Papers dan ini memang bukan kerja jurnalis ini kerja lembaga lain apa artinya? artinya ini? ini kita? kerja sama tapi yang lebih ininya bukan media iya bahkan media yang seperti yang kita kenal yang beredar ini tapi itu kerja luar biasa ini karena memang kita lihat bagaimanapun komersialisasi media ini tak lagi bisa terhindari mereka bersaing antar sesama akibatnya terjadi perubahan dalam bentuk-bentuk pemberitaan namun masyarakat tak bisa survive sekali lagi tanpa ada agen-agen yang membuat investigative report jika media hilang disana akan muncul aneka lembaga lain yang akan menggantikannya dan mungkin itulah yang terjadi bahwa diversifikasi itu terjadi media lebih fokus pada aneka berita tapi riset-riset akan lebih diambil alih oleh lembaga-lembaga yang memang bidangnya itu disana jadi kita pun tidak terlalu bersedih ini hanya pergeseran peran saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh